selamat menikmati selamat menikmati kamu boleh ya halo bro, bagaimana kamu? aku bisa bantu kamu kenapa tidak inggris? nanti bisa bisa belajar Jawa banyak Jawa ini seperti Jule di Jawa aku si Jawa Jawa aslinya si Jawa Jawa tapi bisa belajar baiklah si Jawa Jawa ada perlu apa ini? mau buka rental buka rental PS? si Jawa Jawa mana? Wismatropodo markas playstation ada berapa unit? tadi beli PS4, 9 unit PS5, 1 unit PS4, 9 unit 1 unit, kapan buka? semoga awal Desember sudah buka awal Desember? iya jadi jalan-jalan Sidoarjo Seroboyo mampir markas playstation jalan Tropodo Sidoarjo iya oke ini sekarang saya sampai di daerah Sidoarjo tepatnya di Wismatropodo nah disini ada rental PS baru buka kurang lebih sebulanan kayaknya namanya markas playstation ini ada PS4 sama PS5 ini PS4 nya 1 jam 10 ribu 2 jam 18 3 jam 25 4 jam 33 ribu PS5 nya 1 jam 15 ribu 2 jam 28 ribu 3 jam 41 ribu wah ini jadi lokasinya ini di daerah Tropodo ini daerah padat padat penduduk sama banyak orang yang jual makanan coba lihat segitu-segitu banyak orang jual makanan disini nah ini tempat rental PS nya nah dia full AC pakai TV 43 sama 50 inch stick oring mesin ini di lantai bawah jadi ada tempat parkir ya ini sekarang kita lihat ini lagi kayaknya lagi rame yang main jadi ini tempat parkirnya ya nah terus ini ada tulisan stun stun disewakan ya mungkin 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 disewakan kayaknya nanti kita tanya sama owner nya ya owner nya ini orang luar negeri orang Jerman ya bule Jerman wah mantep nih pemain tim nas Jerman hahaha oke terus nah ini dia nanti masuk kesini ternyata rental PS di lantai 2 dilarang membawa makan minuman dari luar berarti untuk rental PS nya ada di atas ya yuk kita masuk ke dalam wow hawa AC berarti ini pakai AC full AC dingin ya ini karena kalau Sidoarjo kan pasti panas makanya kalau buka rental PS kayak daerah-daerah Sidoarjo Surabaya itu rental PS wajib pakai AC yuk kita masuk ke atas oke ini sekarang saya sudah di markas PlayStation ini sama 2 owner nya David Muller David Muller David Muller dari Jerman ini harus bahasa Inggris ya udah enggak enggak cowai cowai malahan sama apa sama Felix nah ini yang punya markas PlayStation baru buka kapan ini Desember awal ya pertengahan Desember berarti belum ada sebulan ya belum belum sebulan lebih sedikit sebulan lebih sedikit lokasinya dimana ini Raya Wismatropodo Raya Wismatropodo AD7B AD7B atau markas PlayStation ya berarti ini masuk Sidoarjo ya Sidoarjo Sidoarjo bukan Surabaya ya bukan Surabaya play session bukanya jam berapa mulai jam berapa sampai jam berapa jam 11 sampai jam 12 12 11 apa pagi oh pagi sampai jam 12 malam 12 malam jadi enggak 24 jam enggak atau misalkan ada sampai pagi lanjut kedepannya mungkin pagi 24 jam oke bisa gitu lah oh gitu ini kemarin Om David ini datang ke Malang jadi dia belanja PS4 nya 9 ya 9 unit 9 unit PS5 nya 1 unit 1 unit nah sekarang sudah disiapkan direntalkan sekarang kita lihat nih ini ukurannya berapa ya sih 5,5 x 20 5,5 x 20 jadi ini 2 lantai ya 2 lantai ya jadi yang atas buat PS bawahnya buat parkir ya rencana nanti bawa mau buat makanan-makanan oh ada jual-jual makanan iya oh gitu ya jadi disewakan juga ini tempatnya nyewa ini nyewa oh nyewa berapa per tahun ini 40 juta berarti enggak terlalu mahal ya enak terus ini tempatnya AC ya ada 2 AC itu disitu wow sekarang kita lihat kesini ini pertamanya ada PS5 TV nya berapa in 50 50 50 in ya pakai merk apa LG LG 4K berarti 4K beli berapa kemarin TV nya 4,5 jutaan ya 5 jutaan ya 50 in ya per jamnya berapa PS5 15 ribu 15 ribu enggak ada paket-paketan enggak ada paketannya oh jadi 1 jam 15 2 jam 28 28 lebih murah 2000 pasti lebih murah lah lebih murah ya semakin murah oh semakin murah game nya apa aja untuk PS5 NBA Vipa HD24 PS Plus sudah PS Plus aktif lengkap oh gitu ini sebelum ada 1 bulan PS5 rame enggak kombinatif lumayan rame lumayan rame rata-rata main apa Vipa GTA GTA 2 GTA juga oke jadi PS5 nya taruh situ terus ini pakai apa nih beanbag ya beanbag ini beanbag kan setelah kleto ini nanti dibikin keras lagi ini beli berapa kemarin 300an satu ini ini pengalaman pengalamanku ya pengalaman orang-orang rental kalau ini biasa gak tahan lama gampang tepos iya tinggal diisi lagi cuman memang enak sih enak kan dia buat tidur-tidur ini enak ya nyaman ini kan soalnya lebar juga rentalnya iya ini buat selonjuran enak ya ini full carpet ya full carpet full carpet boleh ngerokok disini enggak jadi full AC nggak boleh ngerokok ya vip yang pot boleh oh boleh vip boleh yang pot tapi oh yang pot pot ini kok nggak ngerti ya yang ACP titik lah oh ACP titik ngasih ngepul aja oke oke ini PS4T ya PS4T PS4T kemarin ambil vip ternyata ya yang vip ini yang hand ya hand 1tb ya 1tb atau 5tb 1tb berarti sudah banyak game ini kan ini game-gamenya yang sudah di install kan ya jadi ada ada wah ada naruto baru kia connection baru ya Red Dead Redemption RDR2 Assassin's Creed Resident Evil CTR FC24 ini PS ya bukan ini football ini PS terus GTA ini 1tb kan GTA 2 ada Spiderman MotoGP NBA 24 Tekken 7 ini game-game yang ada di markas PlayStation ya ini yang PS4FAT 1tb yang hand jadi banyak gamenya banyak pilihan lah kalau misalkan kalian mau main di sini tapi kebanyakan yang dimainnya bola bola ya PES ya bola NBA oh NBA ya lagu ya Spiderman nya cuma main Spiderman iya Spiderman juga bojil bojil oh bojil bojil Spiderman cuma ini ya gak bisa online juga aja iya gak salah sih yang mau online PS5 langsung oh online langsung mau PS5 sticknya ori mesin? ori mesin jadi kalau rental pasti ori mesin saya sarankan ini merek Akari Akari berapa in? 43 43 in sudah 4K full HD enggak full HD ya full HD terus ini apa harganya berapa kemarin ambil ini wah Akari 3 jutaan ya gak sampai 29 soalnya kan bukan 4K ya iya bukan 4K PS4Fat aku rasa gak perlu 4K cukup lah soalnya cocok sama PS4T jadi semua kemana PS4Fat ya? PS4Fat ya? FAT semua hands semua ya? hands semua ini sekarang ada orang main ini ada jadi sini PS5 1 ya ini PS4 PS4 itu pakai FAT semua 1,2,3 eh 1,2,3,4 ya ini pojok kosong masih? kosong nunggu sponsor Pak Mferi nunggu sponsor nunggu sponsor nunggu sponsor enaknya dikasih PS5, PS2? PS5 lah oh PS2 ini ngomong PS5 ini ini banyak main PS4 ya ini mau main PS5 tadi masih dipakai antri kan? masih antri antri ya berarti kopi dasar di sini iya berarti peminatnya PS5 lumayan lumayan iya tinggal itu buat sponsor itu ada sponsor langsung malang ini kosong masih? oh 2 oh 2 kosong masih bingung mau isi PS4 atau PS5 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 ini PS5 peminatnya akhir ini main PS terus ini ini main PS24 ini PS24 PS24 oh iya ini berarti sini isi 1,2,3,4,5 ya iya 45 ini langganan ini oh ini langganan ya sering main sini ya sampai tutup ini sampai tutup ini enaknya di sini pakai beanbag ini iso layar-layar tempatnya bersih oh iya ini terus ini sama semuanya 43 ini ya tipe-tipe ini ya ini juga main PS ya PS ini oh ini ada yang main Tekken ini oh satu ya oh cewek juga ada yang main di sini sering cewek sering main di sini? sering oh cewek-cewek biasanya main apa? ya kayak gini ya Tekken It Takes Two GTA juga main kita main ya main, oke 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 ini kurang masih sebulan ya masih sebulan eh kemarin Desember pasti rame rame rame? liburan tau abis ini setelah Desember Januari biasanya agak sepi bener gak? iya agak sepi akhir-akhir ini lumayan sepi agak sepi ya itu memang siklusnya rental PS memang gitu jadi gak usah kaget oke nanti kalau mau Imlek naik lagi terus Lebaran kuasa naik lagi nah itu harus digenjot juli-juli liburan sekolah naik lagi tapi nanti abis juli sepi lah iya gak turun nanti pas di November Desember rame lagi memang kayak gitu jadi biar gak kaget oke ini setelah satu bulan progresnya gimana? lumayan lumayan oke kok naik terus kok naik terus PS4 per jamnya berapa? 10 ribu 10 ribu per jam nanti ada paketannya juga naik 2 jam lebih murah lebih murah 3 jam lebih murah ternyata bagus ya 10 ribu ya karena tempatnya enak sih asih sih ya asih dingin siknya ori mesin aku rasa 10 ribu standar lah ya standar lah paling rame pernah dapet berapa? paling rame hampir 700 pernah ya 700 ya sama makan sama makan minumnya ya paling sepi pertama buka sepi gak sih? makanya tau rame hampir pertama buka sepi pertama buka itu kita itu kaget juga sih soalnya belum siap buka terus kita sih duduk-duduk sini makan tiba-tiba ada yang main itu yang kita kaget oh gitu itu paling sekitar seratusan oh hari-hari pertama kedua awal-awal 100 200 300 terus lama-lama 300 400 stabilnya ya 400 500 lah per hari ini ya per hari ini per hari ini oke oke baru satu bulan baru satu bulan belum bisa dibilang belum bisa dibilang apa ya apa yang ngomong ya rame atau sepi atau menjanjikan lah soalnya kan baru satu bulan ketahuannya itu nanti sekitar 5-6 bulan sih 5-6 bulan iya kalau 5-6 bulan pendapatannya per hari di bawah 500 itu ada yang salah? iya nggak prospek aja gitu iya biasanya gitu entah mungkin faktor tempat tapi aku lihat sekelilingnya ini padat sih iya kan ada anak sekolah-sekolah banyak banyak sekolah disini banyak sekolah oh ini rame ini siang malam siang malam siang full full gitu ya full jam pulang sekolah itu full kalau malam jam acer 1 minggu kalau malam jam acer 1 minggu kayak gini kan iya oh gitu 1 minggu ya gitu ya kalau misalkan 5-6 bulan progresnya di bawah 500 ya itu mungkin entah lokasi bisa bisa juga karena kenyamanan oke aku lihat sih ini sudah nyaman sih tempatnya enak bersih ya kan terus sticknya juga sticknya dari mesin semua terus aku senangkan stick jangan pelit jadi misalkan ada orang bilang gak enak sticknya langsung ganti iya walaupun sebetulnya itu alasan biasa orang main bola kalah balas sticknya enak ngomongnya gak enak iya terus itu ganti gak apa-apa iya kuncinya rental disitu di senjata utama itu stick senjata utama jangan pelit gak enak langsung ganti tkw sering rusak sering rusak jangan di servis terus beli baru beli baru beli second itu aku rasa kalau buat rental satu bulan dua bulan itu oke lah gitu loh makanya sebetulnya kalau rental PS itu misalkan Rp10.000 per jam itu jangan dihitung Rp10.000 hitungnya Rp8.000 Rp2.000 buat maintenance Rp2.000 buat maintenance oke oke nah gitu ngitungannya makanya kalau ada orang buka rental PS misalkan PS4 tempat sejam Rp6.000 dia berarti cuma dapatnya Rp4.000 betul hasilnya kayak gitu makanya iya makanya jangan dibanting-banting harganya ini sebenernya oke jadi ini tempatnya gini jadi gak ada apa-apa lagi sini ya mutak sini ya mutak sini ya ada makanan apa aja oh di sini ini ada billingnya juga ya makanan-makanan minuman lengkap ya oke makanan lengkap tapi kalau parkir di bawah eh apa aman 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 ya aman aman ini selama satu bulan ada masalah apa di PSC di STK atau apa misalnya di mesinnya ada masalah gak enggak ada masalah ada masalah ya ada masalah ya aman cuma kan sudah tak tuker tuker balik aja oh sudah ya sudah ada masalah kasih tahu aja nanti bisa tuker kalau kamu main ketukung kalau paling jamin iya langsung gak beri kirim mas langsung tuker langsung tuker ya sama-sama sama jika pelayanan tuh pelayanan ke pembeli gue konsumen gue ada masalah tuker langsung sama nanti sampai buka renta ya gitu iya setiapnya gak enak iya pelayanannya harus stop pokoknya itu iya bener itu kuncinya supaya iya betul-betul di sini ada orang buka renta gak di daerah-daerah sini itu satu ya tapi rumahnya oh rumahnya itu ya rame buat situ oh gitu ya sama di raya situ ada satu lagi oh gitu jauh mbak paling satu di lu ada satu di lu satu di lu iya 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 ya researchnya ada di situ di situ di situ di situ oh rupanya sama video yang di ambil di gabung jadi ini iya 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 ya ini kan masih satu bulan ini kan ya masih banyak yang belum tahu betul-betul betul-betul nanti siapa tahu setelah saya upload di Youtube banyak yang tahu main ke sini oh amin 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 jadi pokoknya daerah Tropodo Sidoarjo coba main ke sini ini tempatnya enak dingin cuma saya gak bisa ngerokok biar nyaman toh biar nyaman gitu ya biar nyaman terus ada teras kok bisa rokoan di teras kok ada ada iya kalau mau keluar rokoan di teras bisa oh oke 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 ini restriknya berapa word? 7.700 7.000 ya 7.000 ya cukup lah ya mana jebrek ya aman tambah PS52 bisa pak asal lagi kalau di sponsorin ini berarti kayaknya PS5 yang ditambah harus sama 1 kayaknya iya PS51 PS4 mungkin 100 iya kalau aku lihat PS5 M&M kan orangnya sampai iya iya ini antri sama lainnya ini antri sih loh PS5 M&M yang terakhir main PS4 dulu kan oke yaudah gitanya eh om David Muller hahaha ini 2 owner nya ya semoga sukses ya jadi teman-teman silahkan coba main kesini kalau mau main PS4 PS5 ya nanti kalau antri ya PS5 nya harus tambah lagi iya iya pasti tambah PS5 15.000 PS4 nya 10.000 game nya lengkap semuanya ada tinggal milih ya setiknya ori mesin tempatnya adem nah parkir aman aman bukan ya buka jam 11 siang sampai jam 12 malam jam 12 malam oke gitu aja teman-teman silahkan yang mau coba main di markas PS4 oke susah ya makasih bos kita inginkan gampang ini Jerman enggak enggak ini Jerman kan Jerman coba buka Retail PS waduh mati hahaha biasanya tijal thank you thank you hahah Terima kasih.